Ini kita menganggapi tetap sedius terkait dengan Perburuan satwa dilindungi di Aceh Tak Kunjung Reda. Penyelundupan satwa dan bagian tubuh hewan ini masih terus berlangsung di Serambi, Mekah. Belum lama ini, dua perantara penjualan kulit harimau Sumatera ditangkap tim reskrim Suspolda Aceh Jumat pekan lalu. Satu dari dua pelaku merupakan ASN di kantor camat Serbaja di Kabupaten Aceh Timur. Penangkapan pelaku berkat informasi warga yang mengabarkan penjualan kulit harimau di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Petugas memantau dan menyelidiki untuk menguji kebenaran informasi tersebut. Setelah menemukan fakta, petugas menciduk pelaku berinisial KDI yang juga PNS di Kecamatan Serbajadi. Selain KDI, polisi juga menangkap MHD, petani di wilayah tersebut. Meski kedua tersangka mengaku baru pertama menjual kulit harimau Sumatera yang mereka terima dari pemburu. Saudara KDI ini, ini kemungkinan kita dalami sebagai perantara. Jadi dia yang menghubungkan dengan masyarakat pencari yang memang berburu, menangkap satwa liar ini, yang kemudian dia yang bertugas untuk mencarikan pembeli. Mulai memprofiling siapa nanti jaringan ini bisa kita ungkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita kulit harimau utuh dari tersangka. Pelakunya bukan saja dua warga Aceh Timur ini, namun ada pihak lain. Apalagi bentuk kulit harimau cukup rapi ditanggalkan, sehingga bukan amatiran. Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pemesan dan pemburu harimau Sumatera tersebut. Menurut dokter hewan BKSDA Aceh, harimau Sumatera ini diperkirakan berusia 12 tahun dan berjenis kelamin jantan. Populasi harimau Sumatera di Aceh terus menyusut akibat perburuan yang tak pernah berhenti. Saat ini diperkirakan tinggal 300 ekor harimau di hutan belantara Aceh. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh.